Al-Fatihah Al-Fatihah Pada pertemuan pekan lalu kita sudah mempelajari dua pelajaran Adarsul Awal dan Adarsustani, pelajaran pertama dan pelajaran kedua Pada pekan lalu kita telah mempelajari yang namanya Isim Isyarah Isim Isyarah yaitu kata tunjuk dalam bahasa Arab Kata tunjuk dalam bahasa Arab Yang pertama adalah Hadha Hadha artinya ini digunakan untuk kata tunjuk laki-laki tunggal dekat Digunakan untuk kata tunjuk dekat laki-laki dan tunggal Kemudian Zalika Zalika itu digunakan kata tunjuk jauh yang artinya itu Kata tunjuk jauh untuk laki-laki dan tunggal Berikutnya kita juga mempelajari tentang kata tanya Kata tanya dalam bahasa Arab Yaitu yang pertama adalah Ma Yang pertama adalah Ma Ma digunakan untuk menanyakan Li-ghoiril-aqil Li-ghoiril-aqil Untuk sesuatu yang tidak berakal Kemudian Man Man digunakan untuk li-aqil Lil-aqil Untuk sesuatu yang berakal Yaitu artinya siapa Man hadha Siapa ini Hadha tobi Ini adalah dokter Kemudian kita juga mempelajari Kalimat tanya yang lain yaitu A Setiap hamzah yang diletakkan di awal Maka memiliki arti kata tanya Yang artinya adalah apakah Dan A Yang artinya apakah ini Ini Ketika dijawab memiliki Hanya memiliki dua jawaban Yaitu Iya atau tidak Soyid Akhutbillah Rahimani wa rahimahumullah Pada kesempatan kali ini Kita akan meneruskan pelajaran kita Yang sampai Sudah sampai pada Adar sustalis Adar sustalis Pelajaran yang ketiga Pelajaran yang ketiga Di pelajaran yang ketiga ini Kita akan belajar Tentang yang namanya Isim Ma'rifah Dan isim Nagiroh Isim Ma'rifah Dan isim Nagiroh Isim Isim Ma'rifah Yaitu Isim Ma'yadullu ala Syai'in mu'ayyan Ma'yadullu ala Syai'in mu'ayyan Yaitu Yang menunjukkan Sesuatu yang sudah Ditentukan Sesuatu yang Sudah dimaksudkan Sesuatu yang khusus Sesuatu yang sudah Dimaksudkan Dan sesuatu yang Sudah Ditentukan Kemudian Isim Jenis isim yang kedua Adalah Isim Nagiroh Isim Nakiroh Yaitu Isim Ma'yadullu ala Syai'in Gho'ayri mu'ayyan Ala Syai'in Gho'ayri mu'ayyan Yaitu Sesuatu Yang belum Dimaksudkan Yang belum Ditunjukkan Yang belum Ditentukan Artinya Menunjukkan Kata yang umum Menunjukkan Kata yang umum Konsekuensi Dari Isim Ma'rifah Isim Ma'rifah Yaitu Yang menunjukkan Sesuatu yang Sudah Ditentukan Sesuatu yang Sudah Dimaksudkan Sesuatu yang Khusus Maka Diawali Dengan Salah satu Cirinya Yaitu Diawali Dengan Huruf Aliflam Diawali Dengan Huruf Aliflam Yaitu Diawali Dengan Aliflam Diawali Dengan Aliflam Konsekuensinya Apabila Isim Kata itu Diawali Dengan Aliflam Maka Di akhir Hurufnya Dia tidak Boleh Tanwin Dia tidak Boleh Tanwin Dia tidak Boleh Tanwin Contohnya Seperti ini Bayitun 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 ini Termasuk Isim Nakiroh Isim Nakiroh Yaitu Isim yang Belum Belum Ditunjukkan Belum Dimaksudkan Belum Ditentukan Masih Umum Bayitun Rumah Rumah Yang mana Yang dimaksudkan Belum Dimaksudkan Rumahnya Masih Umum Rumahnya Masih Umum Belum Jelas Belum Ditentukan Dan Belum Dimaksudkan Rumah Yang mana Yang dimaksud Kemudian Al-Bayitun Ketambahan Aliflam Yaitu Rumah Itu Rumahnya Sudah Dimaksudkan Sudah Ditentukan Rumahnya Memiliki Mana Khusus Al-Bayitun Apabila Ditambah Aliflam Maka Diakhirnya Tidak Boleh Tanwin Bayitun Al-Bayitun Artinya Rumah Kemudian Berikutnya Kitabun Kitabun Al-Kitabu Artinya Buku Kitabun Karena Di awalnya Tidak ada Aliflam Maka Akhirnya Tanwin Dan Al-Kitabu Karena awalnya Ada Aliflam Maka Di akhirnya Tidak Tanwin Kemudian Berikutnya Alamun Karena di awalnya Tidak ada Aliflam Maka di akhirnya Harus ada Tanwin Alamun Al-Qalam Pena Jamalun Al-Jamalu Artinya Unta Jamalun Al-Jamalu Unta Kemudian Berikutnya Bawahnya Di sini Ada gambar Pena Ada gambar Pena yang patah Bahasa rapnya apa? Pena yang patah Al-Qalam Maksurun Al-Qalamu Maksurun Al-Qalamu Karena awal Dari kata Dari isim Ini Ada Aliflam Maka di akhirnya Tidak Boleh Tanwin Sedangkan kata Al-Maksur Sedangkan kata Maksur Ini Di awalnya Tidak ada Aliflam Maka di akhirnya Tanwin Maksurun Sedangkan Al-Qalam Ini karena Awalnya Aliflam Maka akhirnya Tidak boleh Tanwin Al-Qalamu Maksurun Berikutnya Al-Babu Maksurun Al-Babu Maksurun Al-Babu Maksurun Gambar Pintu yang sedang terbuka Pintu itu Terbuka Maksurun Artinya Terbuka Al-Babu Karena awalnya Ada Aliflam Maka Huruf akhirnya Tidak Tanwin Maksurun Karena awalnya Tidak ada Aliflam Maka Akhirnya Tanwin Al-Babu Maksurun Pintu itu Terbuka Kemudian Berikutnya Al-Babu 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 Seorang Anak Laki-Laki Itu Sedang Duduk Jalison Artinya Duduk Dan guru Laki-Laki Itu Sedang Berdiri Al-Babu Al-Babu Kodimun Kodimun Artinya Lama Lawan kata Dari Jadidun Berikutnya Al-Himaru Sawirun Wal-Hisanu Kabirun Al-Himaru Sawirun Wal-Hisanu Kabirun Himar Apa kemarin Himar Artinya Himar Artinya Keledai 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 itu Sawirun Sawirun Artinya Kecil Wal-Hisanu Dan kuda Kuda itu Kabirun Yaitu Besar Itu Besar Al-Himaru Sawirun Wal-Hisanu Kabirun Keledai itu Kecil Dan kuda itu Besar Sebagaimana Yang kita ketahui Bahwasannya Bahwasannya Badannya Kuda itu Lebih besar Dibandingkan Keledai Berikutnya Nomor tiga Al-Kursiyu Maksurun Al-Kursiyu Maksurun Kursi Al-Kursi Itu Artinya Sama Kayak Bahasa Indonesia Yaitu Kursi Kursi Itu Maksurun Maksurun Apa tadi Maksur Al-Kolam Maksurun Seperti gambar Yang diatas Maksurun Artinya Patah Artinya Pakta Patah Al-Kursiyu Maksurun Kursi itu Patah Kemudian Yang nomor empat Al-Mindilu Wasihun Al-Mindilu Wasihun Al-Mindilu Al-Mindilu Artinya Apa Kemarin Yaitu Lab Atau Serbet Lab Atau Serbet Wasihun Artinya Kotor Al-Mindilu Wasihun Serbet Atau Lab Kotor Kotor Kemudian Al-Ma'u Baridun Al-Ma'u Baridun Al-Ma'u Baridun Air itu Baridun Baridun Artinya Dingin Baridun Artinya Dingin Kemudian Al-Ma'u Jamilun Al-Ma'u Jamilun Bulan itu Jamilun Apa Jamilun Yaitu Indah Atau Cantik Sebagaimana Ada nama Perempuan Yang namanya Jamilun Yang artinya Cantik Al-Ma'u Jamilun Bulan itu Cantik Berikutnya Al-Baytu Koribun Wal-Masjidu Ba'idun Al-Baytu Koribun Wal-Masjidu Ba'idun Rumah itu Dekat Dan Masjid itu Jauh Korib Artinya Dekat Ba'id Artinya Jauh Sebagaimana Dalam bahasa Indonesia Dalam bahasa Indonesia Teman Sarib Teman Sarib Artinya Teman Yang dekat Begitu juga Dengan bahasa Arab Koribun Dalam bahasa Arab Artinya Dekat Al-Baytu Koribun Wal-Masjidu Ba'idun Rumah itu Dekat Dan Masjid itu Jauh Berikutnya Al-Hajaru Taqilun Wal-Waraku Khafifun Al-Hajaru Taqilun Wal-Waraku Khafifun Apa kemarin Hajar Di Makkah Ada yang namanya Hajar Aswat Yaitu Batu yang hitam Al-Hajaru Artinya Batu Taqil Artinya Berat Jadi Al-Hajaru Taqilun Batu itu Berat Wal-Waraku Khafifun Al-Waraku Itu Artinya Daun Bisa diartikan Juga dengan Kertas Khafifun Khafifun Itu Khafifun Itu Artinya Khafifun Itu artinya Ringan Khafifun Artinya Ringan Al-Hajaru Taqilun Wal-Waraku Khafifun Batu itu Berat Dan Kertas Itu Atau Daun Itu Ringan Kemudian Berikutnya Al-Labanu Harun Al-Labanu Harun Al-Labanu Yaitu Susu Harun Harun Itu kebalikan Dari Baridun Harun Itu kebalikan Dari Baridun Yaitu Harun Artinya Panas Al-Labanu Harun Susu Itu Panas Al-Khomisu Nalifun Al-Khomisu Nalifun Apa kemarin Komis Komis Artinya Kemeja Komis Artinya Kemeja Nalifun Artinya Bersih Al-Khomisu Nalifun Kemeja Itu Bersih Al-Khomisu Nalifun Kemeja Itu Bersih Kemudian Selanjutnya Kita Sama-sama Belajar Tamarin Tamarin Latihan 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 yang pertama Ikoro Waktub Ma'adabti Awakhiril Kalimat Ikoro Waktub Ma'adabti Awakhiril Kalimat Bacalah Waktub Dan Tulislah Ma'adabti Awakhiril Kalimat Dengan Meletakkan Meletakkan Di akhir Kalimat Sesuatu Yang Benar Ingat Pelajaran Kita Kali Ini Adalah Isim Nakiroh Dan Isim Ma'rifah Isim Nakiroh Sesuatu Yang Belum Ditentukan Belum Dimaksudkan Sesuatu Yang Masih Umum Dan Isim Nakiroh Adalah Sesuatu Yang Tidak Diawali Dengan Alif Lam Apabila Tidak Diawali Dengan Alif Lam Maka Diakhirnya Adalah Tan Wid Kebalikan Dengan Isim Ma'rifah Isim Ma'rifah Adalah Isim Yang Sudah 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 Dimaksudkan Isim Kata Yang Khusus Dan Salah Satu Tanda Dari Isim Ma'rifah Adalah Diawali Dengan Alif Lam Konsekuensi Apabila Dimasuki Dengan Alif Lam Maka Diakhirnya Tidak Boleh Tan Win Diakhirnya Tidak Boleh Tan Win Ini Bacanya Masjidun Karena Tidak Diawali Dengan Alif Lam Maka Ditan Winkan Masjid Al Masjidu Karena Diawali Alif Lam Maka Akhirnya Tidak Boleh Tan Win Al Ma'u Al Ma'u Karena Ada Alif Lam Maka Tidak Boleh Tan Win Artinya Ma'un Karena Tidak Ada Alif Lam Maka Akhirnya Diakhirnya Harus Tan Win Al Baytu Al Baytu Karena Diawalnya Alif Lam Maka Diakhirnya Tidak Boleh Tan Al Baytu Rumah Babun Babun Pintu Babun Pintu Karena Diawalnya Tidak Ada Alif Lam Maka Diakhirnya Tan Win Begitu Seterusnya Kolamun Polpen Al Kolamu Kal Bun Al Kalbu Maaf Al Kalbu Anjing Kal Bun Karena Di sini Tidak Ada Alif Lam Awalnya Tidak Ada Alif Lam Maka Diakhirnya Tan Win Kom Kom Sun Kom Kom Sun Kemeja Karena Diawalnya Tidak Ada Alif Lam Maka Diakhirnya Harus Tan Win Waladun Waladun Anak Laki Laki Waladun Anak Laki Laki Al Hajaru Batu Al Hajaru Batu Karena Diawalnya Ada Alif Lam Maka Diakhirnya Tidak Boleh Tan Win anak laki-laki karena tidak diawali dengan alif lam dan alhimaru tidak diawali alif lam maka tidak boleh tidak boleh tanwin kemudian berikutnya latihan berikutnya ikorok waktu ikorok waktu baca dan tulislah di latihan ini sengaja penulis kitab ini meniadakan harokat meniadakan harokat maka disini kita dilatih untuk pelan-pelan belajar tulisan yang tidak ada harokatnya baik mari kita baca sama-sama al-makdabu maksurun al-makdabu maksurun al-makdabu artinya meja maksurun apa tadi maksur contoh di atas al-qalamu maksurun yaitu patah al-makdabu maksurun meja itu patah kemudian nomor dua al-mudar risu jadi dun al-mudar risu jadi dun jadi dun apa tadi artinya jadi dun kebalikan dari kodimun apa jadi dun artinya adalah baru maksudnya al-mudar risu jadi dun guru itu baru guru itu baru guru laki-laki itu baru berikutnya al-kumisu wasihun al-kumisu wasihun al-kumisu wasihun komis apa artinya komis komis artinya kemeja komis artinya kemeja wasihun artinya kotor al-kumisu wasihun kemeja itu kotor berikutnya Berikutnya, al-labanu baridun, susu itu dingin, susu itu dingin, al-masjidu maftuhun, al-masjidu maftuhun, masjid itu terbuka, masjid itu terbuka. Al-hajaru kabirun, al-hajaru kabirun, batu itu besar, batu itu besar, al-hajaru batu kabirun, besar. Al-labanu baridun wal-ma'u harun, susu itu dingin, baridun, dingin, wal-ma'u harun, dan air itu panas. Harun, harun kebalikan dari baridun, harun kebalikan dari baridun, ini dingin, baridun dingin, harun panas. Al-labanu baridun, susu itu dingin, dan air itu panas. Al-imamu jalisun wal-mudar risu wakifun. Al-imamu jalisun wal-mudar risu wakifun. Imam itu sedang duduk, jalisun, artinya sedang duduk. Mudar risu, wal-mudar risu, dan guru laki-laki itu wakifun. Wakifun, lawan kata dari jalisun. Artinya berdiri. Al-imamu jalisun wal-mudar risu wakifun. Imam itu sedang berdiri. Imam itu duduk, dan guru laki-laki itu sedang berdiri. Al-qamaru ba'idun. Bulan itu jauh. Bulan itu jauh. Al-mindilu nazifun. Al-mindilu nazifun. Apa tadi mindil? Mindil itu lap atau serbet. Nazifun apa? Nazif. Nazif artinya bersih. Nazif, lawan kata dari wasih. Nazif, lawan kata dari wasih. Nazifun bersih. Wasihun kotor. Al-mindilu nazifun. Serbet itu bersih. Di pelajarannya ini, sangat mudah. Di latihan ini sangat mudah. Yaitu, apabila ada isim, ada kata yang diawali dengan alif lam, maka tidak boleh tanwin. Akhirnya tidak boleh tanwin. Dan ada pun yang kata yang tidak diawali alif lam, maka dia diakhiri dengan tanwin. Misal seperti tadi yang setelah, barusan kita baca. Al-maktabu maksurun. Al-mudar risu jadidun. Ditanwinkan apabila tidak ada alif lam. Kemudian. Latihan yang ketiga. Yaitu, kita suruh mengisi kekosongan-kekosongan ini. Ini titik-titik ini yang kosong. Dengan kata-kata yang sudah disiapkan. Dengan kata-kata yang sudah disiapkan. Mana yang cocok. Oh iya, nomor satu. Al-hajaru. Al-hajaru, batu. Artinya batu. Sebelumnya kita terjemahkan terlebih dahulu kata-kata yang di atas terlebih dahulu. Jamilun, artinya indah atau cantik. Wasihun, artinya kotor. Maktuhun, artinya terbuka. Harun, artinya panas. Saqilun, artinya berat. Khofi pun artinya ringan. Pertama, soal pertama. Al-hajaru. Al-hajaru, artinya apa tadi? Al-hajaru, artinya batu. Hajar aswat, batu hitam. Berarti batu disini cocoknya apa? Dari kata-kata ini. Cocoknya paling cocok mana? Paling cocok, Saqilun. Batu itu berat. Kedua, al-babu. Al-babu, artinya pintu. Mana yang paling cocok dengan kata-kata di atas? Paling cocok, ini. Maktuhun. Apa artinya maktuh? Yaitu terbuka. Al-babu, maktuhun. Al-babu, maktuhun. Pintu itu terbuka. Kemudian, al-qomaru. Al-qomaru. Bulan. Bulan itu. Paling cocok apa? Bulan. Dari sini semua. Yaitu jamilun. Bulan itu indah. Bulan itu cantik. Al-qomaru jamilun. Bulan itu cantik. Al-waraku. Kertas atau daun. Apa? Yang paling cocok? Yaitu khofifun. Al-waraku khofifun. Kertas itu atau daun itu ringan. Al-mindilu. Al-mindilu. Apa? Paling cocok? Al-mindilu wasikhun. Lapi itu kotor. Al-labanu. Susu. Apa yang paling cocok? Al-labanu harun. Al-labanu harun. Susu itu panas. Kita sekarang memasuki latihan yang keempat. Kita memasuki latihan yang keempat. Isi. Perintahnya seperti tadi. Isi titik-titik yang kosong. Isi titik-titik yang kosong dengan kata yang cocok. Tata yang cocok. Titik-titik. Nadiifun. Titik-titik. Nadiifun. Nadiifun apa tadi artinya? Artinya Nadiifun bersih. Nadiifun bersih. Apa yang cocok? Terserah. Bisa. Al-khamisu. Nadiifun. Kemeja itu bersih. Atau. Al-mindilu. Nadiifun. Serbet atau wulab itu bersih. Kemudian yang kedua. Maksurun. Maksurun. Apa? Patah. Terserah. Kita boleh isi terserah. Yang penting cocok dengan kata selanjutnya. Al-khamu maksurun. Pena itu patah. Baridun. Baridun artinya dingin. Baridun artinya dingin. Terserah kita isi apa? Bisa. Al-labanu baridun. Atau. Al-ma'u baridun. Susu itu dingin. Atau air itu dingin. Koribun. Koribun. Dekat. Terserah. Mudi isi apa? Bisa. Al-masjidu koribun. Atau. Al-baytu koribun. Rumah itu dekat. Baidun. Terserah di isi apa? Bisa. Al-qamaru baidun. Bulan itu jauh. Bulan itu jauh. Kemudian yang keenam. Waqifun. Waqifun. Apa? Waqifun artinya berdiri. Bisa. Al-waladu waqifun. Al-waladu waqifun. Anak laki-laki itu berdiri. Jalisun. Jalisun. Artinya duduk. Jalisun. Lawan kata dari waqif. Lawan kata dari waqif. Jalisun artinya duduk. Bisa jadi. Kita boleh terserah ngisinya. Yang cocok. Misalkan. Al-imamu jalisun. Imam itu duduk. Kabirun. Artinya besar. Al-hajaru kabirun. Al-hajaru kabirun. Satu itu besar. Kodimun lama. Kodimun lama. Kodimun artinya lama. Misalkan. Al-kolamu kodimun. Al-kolamu kodimun. Penah itu lama. Jadi dun baru. Jadi dun baru. Bisa kita tulis. Misalkan. Al-komisu jadi dun. Al-komisu jadi dun. Kemeja itu baru. Kemeja itu baru. Baik. Pada pelajaran yang telah kita lalui tadi. Kita mempelajari kosa kata baru. Kosa kata baru. Kosa kata baru. Yaitu. Al-kalimat tul jadi dah. Kata-kata baru. Kita mempelajari kalimat-kalimat baru. Al-komaru artinya bulan. Al-komaru bulan. Jadi dun. Artinya baru. Kodimun artinya lama. Kodimun lama. Wasikun artinya kotor. Nazifun artinya bersih. Nazifun bersih. Harun panas. Harun panas. Baridun. Baridun dingin. Baridun dingin. Sogirun kecil. Sogirun kecil. Lawan patahnya. Kabirun besar. Kabirun besar. Maktuhun terbuka. Maktuhun terbuka. Maktuhun terbuka. Maksurun patah. Maksurun patah. Takilun berat. Takilun berat. Lawan katanya. Kofifun ringan. Kofifun ringan. Lawan katanya ringan. Jamilun indah atau cantik. Jamilun indah atau cantik. Makanya ada nama seorang perempuan. Dinamakan Jamilah. Artinya cantik. Wakifun berdiri. Wakifun berdiri. Jamilun duduk. Jamilun duduk. Lawan katanya dari wakifun. Jaman katanya. Haran katanya. Jamilun. Jaman katanya. Ya kita lanjutkan. Najmun 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 Ini karena Najmun Tidak ada alif lam Maka di akhirnya tanwin Di akhirnya tanwin Najmun Tidak ada alif lam Maka di akhirnya tanwin Kemudian sampingnya Annajmu Karena ada alif lam Karena ada alif lam Maka di akhirnya tidak boleh Tanwin Najmun Annajmu Artinya bintang Artinya bintang Arrojulun Arrojulun Maaf maaf Rojulun Rojulun Karena tidak ada alif lam Maka tanwin Artinya laki-laki Laki-laki dewasa Arrojulun Karena ada alif lam Maka tidak boleh tanwin Dikun Dikun Artinya Ayam jantan Dikun Ayam jantan Karena tidak ada alif lam Maka di akhirnya tanwin Adiku Adiku Karena ada alif lam Maka tidak boleh tanwin Tolibun Tolibun Aptolibun Sama semua Karena disini tidak ada alif lam Maka di akhirnya tanwin Itu juga Namun apabila ada alif lam Ada alif lam Maka tidak boleh tanwin Aptolibu Tidak boleh tanwin Kita baca sama-sama Yang pertama An-Najmu An-Najmu Ba'idun Apa tadi An-Najmu Yaitu Bintang Bintang itu Jauh Bintang itu Jauh Jauh di langit Ar-Rajulu Waqifun Ar-Rajulu Waqifun Laki-laki itu Berdiri As-Sukaru Hulwun As-Sukaru Hulwun As-Sukar Artinya gula Hulwun Artinya manis Hulwun Manis Apa Hulwun Hulwun Manis As-Sukaru Hulwun Gula itu manis At-Talibu Maridun At-Talibu Maridun At-Talibu Maridun Pelajar laki-laki itu Sakit Ad-Diku Jamilun Ad-Diku Jamilun Ayam jantan itu Bagus Ad-Daf-Taru Jadidun Ad-Daf-Taru Jadidun Daftar Ad-Daf-Taru Buku catatan Buku catatan itu Baru Ad-Daf-Taru Buku catatan At-Tajiru At-Tajiru Goni At-Tajiru Goni Pedagang Laki-laki itu Goni 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 Artinya Gaya At-Tajiru Artinya Pedagang Goni Goni Gaya At-Tajiru Goni Pedagang itu Gaya Ad-Dukkanu Maksuhun Ad-Dukkanu Maksuhun Toko itu Buka Toko itu Buka Ad-Dukan Ad-Dukkanu Ad-Dukkanu